PEDANGDUT LESTY KEJORA Pedangdut Lesti Kejora menegaskan tidak pernah takut kehilangan Rizky Bilar bahkan jika suaminya selingkuh. Pengakuan Lesti Kejora soal kemungkinan Rizky Bilar selingkuh tersebut disampaikan pada Iis Dahlia. Dalam video yang diunggah di Youtube Isda Family, Rabu, tanggal 7 September tahun 2022, Iis Dahlia memberikan pertanyaan kepada Lesti Kejora bagaimana jika Rizky Bilar selingkuh. Kan kata orang gini, suaminya itu sukses, cakep, idaman cewek-cewek. Takut nggak? Tanya Iis Dahlia kepada Lesti Kejora. Istri Rizky Bilar ini ikhlas jika hal tersebut terjadi menurut Lesti, semua yang ia miliki termasuk anak dan suami itu hanya titipan. Nggak takut sih karenakan semuanya titipan, kata Lesti. Alih-alih takut kehilangan Rizky Bilar, pelantun, sekali seumur hidup ini lebih memilih untuk berserah diri kepada Tuhan. Jadi, kalau memang jalan hidup Dede musti melewati hal-hal seperti itu ya Dede kambalikan lagi sama yang punyanya, ujar Lesti Kejora. Lesti mengatakan jika kini ia hanya berpegang teguh dengan komitmen rumah tangga bersama Rizky Bilar. Lesti mengatakan bahwa yang terpenting ia dan Rizky Bilar agar bisa saling percaya satu sama lain. Yang penting kan Dede saat ini berkomitmen, Dede menjalankan hidup terus kita bisa saling percaya, ucapnya. Lantaran hal itu, Lesti tidak ingin mengambil pusing jikalau nantinya Rizky Bilar berselingkuh. Jika hal itu terjadi, kata Lesti, itu sudah menjadi tanggung jawab Rizky Bilar dengan Tuhan. Kalau kakak melakukan hal yang keluar dari komitmen apa yang sudah kita buat, itu urusan dia sama Tuhan, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!